Akhirnya penantian panjang kita untuk musim ketiga dari serial Prom menemukan ujungnya karena September nanti kisah Boyd dan orang-orang yang terjebak di kota berhantu dapat kita saksikan lagi kelanjutannya Catat ya anak nongkrong, Prom season 3 akan memulai debutnya pada 22 September 2024 Sementara itu official trailernya sudah diluncurkan dan memberi kita bocoran yang jujurli malah membuat kita semakin pusing dengan banyaknya teka-teki yang harus dipecahkan Meskipun dalam ending musim kedua, Tabitha tampaknya sudah kembali ke dunia normal setelah ia didorong anak berbaju putih dari menara Tapi jalan kebebasan Jim, keluarganya dan orang-orang yang terjebak di kota masih belum menemukan titik terang Bahkan melalui trailernya, masalah yang dihadapi semakin rumit Musim salju mulai melanda para penduduk, bahan makanan semakin susah didapat dan para makhluk malam semakin agresif Dona mengatakan jika pengamat yang menempatkan mereka disini sudah bermain curang Lalu mayat siapakah yang dibawa oleh Boyd dan Jet di gerobak? Apakah itu ibunya Kenny atau salah satu karakter penting dalam serial ini? Mari sama-sama kita breakdown scene for scene trailernya Tabitha menyadari jika ia sudah tak berada lagi di tempat yang sama dimana suami dan anak-anaknya masih terjebak disana Setidaknya ia sudah tahu satu hal penting untuk keluar dari sana Boid dan Jet membawa mayat seseorang Baju Boyd berlumuran darah Bisa jadi ia bergumul dengan seseorang atau makhluk malam Namun mayat siapa yang ia bawa? Apakah itu ibunya Kenny atau Merrill? Korban mungkin bukan hanya mayat yang dibawa Boyd dan Jet Mereka bisa saja menghadapi Chaos Hal ini terdengar dari ucapan Dona Ia mengatakan berapa banyak lagi yang bisa kau selamatkan Hanya ini yang bisa kau lakukan Kau kalah Ia mengatakan itu pada Boyd Mayat yang dibawa Boyd tampaknya seperti mayat perempuan Kemudian ada Ethan disana Ia mengenakan baju musim dingin Seperti yang kita lihat di awal tadi Kalau musim telah diganti dengan musim salju Victor sebelumnya pernah mengatakan bahwa di tempat itu musim selalu sama Tak pernah ada musim salju sebelumnya Ayunan dan tempat bermain adalah tempat yang disukai anak berwajah putih Mungkinkah Ethan menunggu anak itu disana? Boyd mengucapkan kita masih disini Tapi kita tidak tahu apa yang kita hadapi Maksud Boyd mungkin semua petunjuk dan berbagai hal yang telah terjadi disana Masih belum membawa mereka kemana-mana Ia dan penduduk lainnya masih terjebak disana Victor Ia adalah penduduk terlama di kota itu Ia banyak tahu tentang segala hal Ia juga mengantar Tabitha menuju Mirkosuar Apakah sebenarnya Victor sudah lama tahu tentang jalan keluar dari sana Namun ada sesuatu yang menghalanginya Radio menyala Dalam musim sebelumnya radio menyala menandakan akan adanya orang baru Namun Kenny menghancurkannya Kenny memang sering menghancurkan sesuatu Sebelumnya ia juga menghancurkan hadiah natal milik Nathan saudaranya Sarah Jed Pria ini kerap mendapatkan penglihatan yang menyeramkan Di musim sebelumnya ia melihat tentara Tom dan Father Katri yang sudah meninggal Dan anak-anak menyeramkan dari gua Dan kali ini Jed melihat seorang pria Dengan pakaian seperti pria abad ke-19 Meminum dari tulang tengkorak Sehingga teori bahwa mereka sedang mengalami time-lope Atau pengulangan waktu semakin kuat Jim mengatakan pada Boyd bahwa keadaan semakin buruk Begitu juga dengan Donna Tumpukan yang dilihat Fatima mungkin makanan yang membusuk Atau tanaman yang dimakan hama Bagaimana orang-orang di kota tersebut mendapatkan makanannya Ditambah musim dingin yang membuat keadaan semakin buruk Victor membawa semacam buku petunjuk Yang mungkin ia gambar sendiri Banyak hal yang telah berubah disini Ucarnya Ia tampak menggali sesuatu Mungkin ada hal yang berharga disana Victor mengatakan pada Sarah Bahwa ia harus mengingat sesuatu Sesuatu yang mungkin terlupa Atau ia lupakan Apakah mungkin ia juga lupa Telah mengantar Tabitha ke Merkusuar Apakah ini yang coba ia ingat Atau ada sesuatu yang seharusnya ia ingat Dan dapat membawa mereka keluar dari tempat itu Tabitha Ia menyampaikan sesuatu yang terjadi padanya Yang ia rasa tak masuk akal Di dalam bilik pengakuan Kemudian ia bertemu dengan pria tua Kemungkinan itu adalah ayah Victor Ia memiliki pohon botol Seperti yang ada di kota tempat Tabitha terjebak Pria itu membawanya ke basement Ia menunjukkan lukisan kepada Tabitha Gambar anak-anak Sepertinya mereka adalah anak-anak Yang dilihat Tabitha di dalam gua Namun siapa yang menggambarnya Apakah itu gambar Victor Ataukah gambar Eloise adiknya Mungkinkah di musim ketiga ini Tabitha akan bertemu dengan Eloise Lihatlah foto-foto di dinding Gadis itu sepertinya Eloise Kemudian jika kita kembali ke pohon botol Ada harapan pohon botol itu Berfungsi sebagai alat komunikasi Antara dunia nyata dan dunia tempat keluarganya terjebak Jim dan Kenny masuk ke dalam hutan Sebuah boneka menyeramkan ada di sana Boneka Fudu, Jelangkung atau boneka mistis lainnya Boyd mengatakan bahwa tempat itu tidak akan menghancurkan mereka Kita masih bisa menang Ujarnya Namun pernahkah kalian berpikir Tiap kali Boyd melangkah maju Dan berusaha keras untuk mencari cara keluar dari tempat itu Semakin banyak pula hal yang membuat keadaan makin kacau Bagaimana jika apa yang dikatakan Abby istrinya benar Bahwa Boyd harus berhenti berusaha Dan membiarkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya Para makhluk berdatangan Namun yang menjadi pertanyaan dari scene ini Mengapa orang-orang tampak banyak berada di luar rumah Ini bukanlah keadaan biasa Karena ketika malam tiba Mereka semua tahu harus berada di dalam rumah Apakah mungkin gelap tiba-tiba datang Dan membuat para penduduk lingkungan menyelamatkan diri Ingatlah apapun bisa terjadi di kota ini Kemudian tampak jika salah satu makhluk membunuh ternak Ini adalah hal yang tak pernah terjadi sebelumnya Karena mereka cuma mengincar manusia Ethan membuka pintu Nenek yang menyebabkan ibu dan anak tewas di musim pertama muncul kembali disini Mengapa Ethan membukanya Makhluk ini memang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi manusia Julie kelabakan menyelamatkan ia dan adiknya Karena si nenek berhasil menahan pintu Anak berbaju putih dan Victor Ini mungkin kilas balik Victor mencoba mengingat sesuatu Fatima tampak berdarah Kalau kita melihat antara Fatima, Alice, dan Elgin Ada sebuah teori lagi tentang Temelope Jika sebenarnya mereka semua adalah keluarga Elgin adalah anak dari Alice dan Fatima Ia mengalami temelope Pengulangan atau perjalanan waktu Teori ini diperkuat dari ucapan Elgin di episode sebelumnya Ketika sampai di sana Ia merasa seperti pernah berada di kota itu Kemudian terkait dengan kehamilan Fatima Wanita itu kemungkinan akan melahirkan dengan cepat Bahkan kurang dari 9 bulan Karena pengaruh mistis dari kota tersebut Donna mengatakan bahwa tempat itu telah dicurangi Kita sepakat bahwa orang-orang yang ada di sana Memang sengaja dijebak di tempat itu Ada sebuah entitas yang mengamati semua gerik-gerik mereka Tak heran apabila Boyd, Jim, Jet, dan Tabitha menemukan sesuatu Yang dapat membantu mereka untuk pulang Maka keadaan akan dipersulit Seperti musim yang berganti ke musim dingin Makanan yang susah didapatkan Bahkan monster kini membunuh ternak mereka Boneka pentriloquist yang pernah dilihat Jet di dalam gua Jet mungkin sedang melakukan eksperimen Tali-tali yang ia bentuk tampak seperti simbol yang sering ia lihat Apakah mungkin simbol itu sebenarnya adalah sebuah peta Yang menunjukkan ke arah mana mereka harus keluar dari sana Setelah di episode sebelumnya Julie celaka Sepertinya nasib Julie harus kembali menderita Saat ia mencoba menghindari dari makhluk malam Namun sepertinya Sarah menyelamatkan ia dengan Ethan Ironi memang setelah sebelumnya Sarah mencoba membunuh Ethan Tapi Julie mengalami luka yang cukup serius Kehilangan Tabitha tentu saja membuat Jim dan anak-anaknya terguncang Apalagi mengingat mereka berada di tempat yang tidak normal Jim mendengar telepon berdering Telepon berdering seringkali mendandakan sesuatu yang buruk akan terjadi Seperti yang dialami Kenny Ataukah Jim akan kembali berbicara dengan orang yang sama Seperti yang ia alami saat terhubung di Walkie Telki di ending musim pertama Orang-orang berkumpul di sebuah gereja Sepertinya ada seseorang yang meninggal Kemungkinan kalau Ibu Kenny tak selamat semakin besar melalui adegan ini Ethan membawakan sesuatu yang mungkin akan ia taruh di samping mendiang Ethan dan Ibu Kenny memiliki keagraban Randall mengatakan bahwa hal paling menakutkan di tempat itu mungkin bukanlah kematian Ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian Bagaimana jika Randall benar? Bagaimana kalau kematian hanyalah jalan atau awal dari sesuatu yang lain? Siapa yang uca karboid dan melukainya? Ini mengingatkan kita pada musim sebelumnya Dimana Martin melukai boid dan menyatukan darah mereka Sehingga darah boid dapat dipakai untuk membunuh hantu Dimana keberadaan Tabitha sekarang? Apakah ia berhasil masuk kembali? Atau masih berada di dunia yang normal? Kaki siapa yang terkena ranjau? Apakah ini kaki Kenny atau Christy? Jika Christy mengalami ini Maka tujuan para pengawas untuk mempersulit penduduk kota Sepertinya berhasil Karena Christy adalah petugas medis Yang bisa diandalkan untuk menolong penduduk Ini adalah karakter baru yang muncul di musim ketiga Seorang polisi Ialah yang mungkin membawa ambulan Fatima Ia mengalami pendarahan serius dari mulutnya Ini adalah adegan dari sambungan scene sebelumnya Giginya mungkin copot Bagaimana jika Fatima ternyata akan berubah menjadi salah satu makhluk? Pria yang dilihat Jet minum dari tengkorak Menyerang dirinya Namun ini mungkin cuma halusinasi Jet Randall berada di tengah-tengah para makhluk Tapi ada ambulan di sana Ingatlah di musim sebelumnya Kita tak pernah melihat ambulan Bisa ditebak jika ada manusia lain lagi Yang masuk ke tempat itu Makhluk memberikan kunci pada Boyd Dan ia berkata Kau tak bisa menyelamatkan mereka semua Apakah mungkin ambulan itu dapat membawa mereka keluar dari tempat itu? Karena dalam ending musim sebelumnya Saat Tabita naik ke mereka suar Ada mainan mobil ambulan yang tergeletak di tangga Atau maksud makhluk itu adalah Ia tak bisa menyelamatkan orang-orang Yang baru saja terperangkap di sana Bagaimana menurut kalian? Apakah anak nongkrong punya petunjuk lain? Terima kasih telah menonton!